Intro Rahayu 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 Sagung Dumadi Buat pecinta Tosan Aci di bumi Nuswantoro ini Pada kesempatan kali ini kita saksikan salah satu pedang Yang merupakan pedang sabet Pedang ini setelah melalui tahap muti akan masuk ke tahap di warang Pedang sabet yaitu pedang di era Sultan Agung Bisa disebut juga dengan pedang Sultan Agung Pedang ini sangat-sangat sekali Ada kadarnya beriknya yang kemerik indah Sudah ini Guratan-guratan ini diprediksi Merupakan guratan-guratan Dari bahan perak Kita akan Mewarangi pedang sabet ini Yang menyukai tayangan ini Monggo klik like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa di klik subscribe-nya Yang mengikuti tayangan lemah kerisawa 3 Bisa di klik Gambar loncengnya Kita akan mewarangi pedang sabet Sertan Agung Goyang-goyang Masuk gawangan Ini gawangan khusus Yaitu khusus pedang Karena butuh gawangan yang Agak panjang Ini sudah Goyang-goyang seperti ini Tidaknya agar materialnya muncul Gradiasi warna Sudah Sedikit terlihat Nah ini Goyang-goyang ini fleksibel Untuk warangan alami Ini dengan Air jeruk murni Kok bisa coklat Karena ini merupakan warangan pedas Warangan pedas Tidaknya ini Adanya Gradiasi warna Dari gila Juga ada Sepuk warangan Yang biasanya ditaburi di gila Sehingga Membuat warna Jadi hitam bercoklatan Seperti itu Sudah terlihat Karakter pamornya Sudah keluar Putih-putih ini Merupakan Perak Ada campuran perak Ini pamor Mulit semongkok Yang ini Merupakan Sisa-sisa Peninjalan masa silam Yang digunakan Untuk perang Mesat-mesatnya ini Luar biasa Seloroknya sudah terlihat Pedang-pedang Di era Sultan Agung Memang pedang yang sangat sadu Setelah itu Dipencet-pencet Pencet-pencet Seperti ini Tujuannya Agar Air jurutnya Atau warangannya Ini nempel Dipencet-pencet Ini fleksibel Untuk mencet-pencetnya Keluar biasa cukup Nanti baru dimasukkan Air warangan lagi Seperti ini Dilihatkan Dibilang kali Karena warang ini Sebenarnya itu Membutuhkan Peeling saja Ini kita saksikan Suatu pencet-pencet Biasi warnanya Sudah Mulai berbeda Nah ini Kutusnya ini Kutus perak Saat satu sekali Pedang sabet Di era Sultan Agung Pamor ngulik semongko Yang luar biasa Mesat-mesatnya Sudah terlihat Karakternya Perubahan Jadi Mau orang ini Diulang dan diulang Tujuannya Agar Karakter materialnya Keluar Pamornya juga keluar Untuk Menggoyang-goyang Di pencet-pencet Setelah ini Nanti dibersihkan Dengan sabun Itu Seakan Setelah diwarangi Waktu digawangan Bagus Terus disabun Kok hilang Inilah Sabunnya Warangan mangkuk Kusuman Setelah diwarangi Disabun Dibersihkan Dikeringkan Bahan Bahan Dibersihkan 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 Inilah Warangan Alami Magkuk Kusuman Semoga Tayangan ini Bermanfaat Muri-muri Budaya Warisan Lelukum Kembali Pada Tahancara Yaitu Warangan Alami Menggunakan Bahan Alami Rajayu Rajayu